Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami Dita Laut, Tapal Batas Utara NKRI Berikut ini, Sosok General TNI Bintang 3 Pencetak Ribuan Komcat Bela Negara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Secara resmi, melantik 3.103 personel komponen cadangan Atau Komcat di Lapangan Hitam Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Atau Publik Lapasus Kopasus Batu Jajar Jawa Barat Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo telah menegaskan Ribuan pasukan Komcat itu telah dipersiapkan Untuk membantu kekuatan TNI dalam membela negara dan pertahanan jika dibutuhkan Untuk diketahui, pelantikan ribuan pasukan komponen cadangan itu Merupakan sejarah baru dalam dunia pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia Sebab, pasca reformasi kemerdekaan Indonesia Kekuatan komponen cadangan yang dapat digunakan oleh negara dalam keadaan darurat Baru kali ini dibentuk dan diresmikan Ribuan personel komponen cadangan itu bukanlah kekuatan sembarangan Mereka adalah kekuatan yang secara khusus digembleng, dilatih, dan dididik oleh tenaga terlatih Tentara Nasional Indonesia atau TNI Pertanyaannya adalah Tahukah Anda siapakah yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan pengawasan Dalam membentuk kekuatan komcat tersebut? Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh FIFA Militer Ternyata, orang yang ditunjuk secara khusus untuk bertanggung jawab dalam pengawasan pembentukan komcat itu adalah seorang Jenderal TNI bintang 3 Beliau adalah Letnan Jenderal TNI AM Putranto Yang saat ini menjabat sebagai Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat Atau Kodiklat TNI Angkatan Darat Dan Kodiklat TNI Angkatan Darat Yakni Letnan Jenderal TNI AM Putranto Ditunjuk secara langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Untuk melaksanakan asistensi dan pengawasan dalam rangka pendidikan dan latihan komcat ini Letnan Jenderal TNI AM Putranto Adalah seorang Jenderal TNI bintang 3 Yang dibesarkan oleh Satuan atau Korps Infantri Kostrat Tria kelahiran Jember, Jawa Timur 57 tahun silam itu Memiliki nama asli yakni Anto Mukti Putranto Beliau merupakan dulusan Akademi Militer tahun 1987 Letnan Jenderal TNI AM Putranto Memiliki perjalanan karir di dunia militer yang sangat cemerlang Berdasarkan informasi yang dihimpun Pada tahun 2000 Beliau pernah menjabat sebagai Komandan Batalion Infantri Atau Yoni Pelintas Udara 433 Julu Syiri di Makassar Kemudian Beliau sempat menjabat sebagai Komandan Kodim sebanyak dua kali Yakni di Kabupaten Maros dan di Kota Makassar Pusai dari Makassar Pada tahun 2007 sampai 2008 AM Putranto dipercaya untuk menjabat sebagai Komandan Kontingen Garuda Ke-23B Unifil untuk Batalion Mekanis TNI Yang menjalankan misi perdamaian di Libanon Setelah sukses menjalankan tugas misi perdamaian di Libanon Kemudian Putranto dipercaya untuk mengemban amanat Sebagai Komandan Brigade Infantri Lintas Udara 18 Divisi 2 Kostrat Yang bermarkas di Malang, Jawa Timur Tidak sampai di situ Karir militer Putranto terus melesat naik Di tahun 2011 ketika berpangkat kolonel Beliau menjabat sebagai Komandan Resimen Taruna Akademi Militer di Magelang Setelah itu, di tahun 2012 Beliau kembali ditarik untuk menempati posisi strategis lainnya Yaitu sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana Bogor Karena prestasi dan pengalaman yang dimiliki AM Putranto di tahun 2003 Kemudian pecah bintang berpangkat Brigadir General Atau Brigjen TNI Angkatan Darat Dan mendapatkan promosi jabatan baru Sebagai Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Atau PMP TNI Kemudian di tahun 2016 AM Putranto kembali naik pangkat bintang 2 Menjadi Mayor General atau Maijen TNI Dengan menempati jabatan baru Sebagai Panglima Divisi Infantri Atau Pang Divip 1 Kostrat Lalu di tahun 2017 Beliau kembali dipercaya Untuk memegang pasukan Sebagai Pangdam 2 Sriwijaya Terakhir di tahun 2018 silam Beliau dipercaya untuk kembali naik pangkat Menjadi bintang 3 Alias Lieutenant General TNI Dan dipercaya untuk menempati jabatan baru Sebagai Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat Itulah sosok General TNI bintang 3 Pencetak ribuan komponen cadangan Dela Negara Semoga informasi ini bermanfaat Dan dapat menambah wawasanmu ya guys Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya